Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang indahnya Ikhwah Islami ya, persaudaraan Suatu ketika Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon Tiba-tiba ada dua orang pemuda Yang mengapit satu pemuda yang sangat tusuh, letih Dua pemuda itu mendatangi Umar bin Khattab dan mengatakan Dengan nada yang sangat marah dan tinggi Wahai Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Tegakkan hukuman atas orang ini Karena orang ini telah membunuh ayah kami Begitu kata dua orang pemuda ini Lalu Umar bin Khattab mengatakan benarkah itu? Wahai pemuda Maka pemuda yang letih itu mengatakan benar Bagaimana ceritanya? Pemuda itu mengatakan Saya datang dari tempat yang sangat jauh Untuk menyelesaikan urusan kaum saya Saya letih dan saya beristirahat di bawah sebuah pohon Dan saya ikat unta saya Kemudian saya tertidur Tali unta itu terlepas dan unta itu ternyata merusak kebun Milik ayah dari dua pemuda ini Maka sang bapak tersebut, ayah tersebut marah Dan akhirnya membunuh unta saya Saya kemudian melihat unta saya terbunuh, saya marah Kemudian tanpa sadar pada akhirnya saya bunuh Ayah dari dua pemuda ini Maka dua pemuda itu pun mengatakan Engkau sudah mendengar ya Amirul Mu'minin Tegakkan hukuman atas orang ini Kisos orang ini Lalu Amirul Mu'minin mengatakan Bagaimana sekarang? Kata sang pemuda yang lusuh itu Yang mengatakan Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian orang mulai ramai Bagaimana bisa penjaminnya Allah Kalau dia bohong bagaimana? Dia tidak boleh pergi Wahai Amirul Mu'minin Amir bin Khattab Tapi kemudian tiba-tiba salah seorang pemuda Yang sahabat Rasulullah s.a.w.t juga Namanya Salman al-Farisi r.a. Mengangkat tangan dan mengatakan Saya yang akan menjadi penjamin bagi pemuda itu Mulai ributlah antar sahabat Salman apa-apaan ini? Kalau dia berbohong bagaimana? Engkau yang akan kena hukumannya Tapi Salman percaya pada pemuda ini Pemuda ini akhirnya pergi Satu hari, dua hari, sampai hari ketiga Orang-orang sudah mulai gelisah Tidak datang orang ini Kalau orang ini tidak datang Artinya Salman yang akan dihukum Ternyata dari kejauhan Terlihat ada seorang pemuda yang terseok-seok Berjalan terjatuh, berjalan terjatuh Sampai berdiri di hadapan Umar ibn Khatab Dan Umar berkata Kenapa engkau datang? Apa yang terjadi sesungguhnya? Engkau bisa saja kabur Tidak perlu datang lagi ke sini Orang itu mengatakan Aku berusaha luar biasa Untuk bisa sampai ke tempat ini Tempat waktu Tungganganku mati sekarat di gurun pasir Aku berlari sekuat tenaga Agar sampai ke tempat ini Kenapa? Kata Umar Agar Tidak ada orang di luar sana mengatakan Umat Islam adalah orang yang Tidak bisa dipegang ucapannya Aku ingin membuktikan Bahwa aku seorang muslim Dan aku sungguh-sungguh dengan ucapanku Aku menepati janjiku Katanya Maka semua orang pun bertakbir Allahu Akbar Lalu Umar ibn Khatab bertanya Pada Salman Al-Farisi Wahai Salman Kenapa engkau mau menjadi penjamin Bagi orang ini? Salman mengatakan Agar Jangan sampai ada orang di luar sana Mengatakan Umat Islam tidak lagi peduli Dengan saudaranya Aku seorang muslim Dan aku diajarkan Untuk peduli dengan saudaraku Menanggung beban saudaraku Maka semua orang bertakbir Allahu Akbar Lalu tiba-tiba Dua pemuda ini mengatakan Amirul Muminin Umar ibn Khatab Kami maafkan Kesalahan dari Pemuda itu Kenapa? Kata Umar ibn Khatab Agar jangan sampai di luar sana Ada yang mengatakan Orang Islam tidak suka Memaafkan orang lain Kami muslim Dan kami diajarkan Untuk memaafkan Kesalahan orang lain Dan semua orang terharu Dan bertakbir Allahu Akbar Dari kisah ini Kita bisa Mendapatkan pembelajaran luar biasa Ketika Seorang muslim Menunjukkan akhlaknya Akhlak islaminya Lihatlah betapa Indahnya kehidupan ini Dan Mengajarkan pada kita semua Betapa indahnya Ukuah ke islaminya Saya Oki Setiana Dewi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Luar biasa Luar biasa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isi storytellingnya juga luar biasa Dan Pak Bersa Yang ketemu lagi bersama saya Diki Chandra Saya Wika Salim Komoson Juga Teh Oki Itosawit BHM Semangat deh Duduk dulu deh Saya duduk Aoki Iya Wow Tapi Kak Oki Kak Oki itu kan ciri khas banget Kayak pembawaan Kak Oki itu selalu memang Pokoknya kalau yang kayak gini nih Aku tuh udah pasti Oh ini Kak Oki nih Jadi kayak kita tuh kayak denger dongeng Karena kan biasanya kalau anak Apalagi anak kecil Kalau denger dongeng tuh otomatis Mereka tuh langsung kayak Nyimak gitu Sebenernya Gak dikonsepin begitu sih Tapi karena memang suka siroh Suka sejarah Kan dulu juga Oki guru TPA Di sebelum Dunia-dunia beginilah Jadi dulu tuh Yang mana sewa guru TPA Yang memang ngajarin anak-anak tuh Kisah-kisah Nabi Gitu Terus akhirnya Yaudah akhirnya kebawa Cuman akhirnya jadi Enak untuk mengambil kisah Jadi dari kisah kan kita ada pelajaran Ada hikmah Baru nanti kita bedah hikmahnya Kita kaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang Kayak gitu Tapi sebenernya gak sih Masa kecil TEOK itu Mbak Oki apa Di Batam dulu Iya betul Betul ya Papa tuh Jawa Ibu tuh orang Palembang Tapi lahirnya di Batam Sampai usia 16 tahun Jadi Oki sama adik tuh tinggal di Batam Kepulauan Riau Berarti Isis lahir di sana Di Batam semuanya Di Batam semuanya Semua di Batam Oh saya enggak sih Iya ya betul Bukan keluarganya juga Pengen diajak-ajak aja Heran deh Aku juga penasaran kan Kak Oki kan dulu Bener gak sih Sempet meniti karir sebagai model Itu gimana ceritanya Iya memang dulu saya sempat jadi model Bukan Kang Diki Bukan Kang Diki Kak Oki Maaf ya Jadi waktu kecil itu Suka banget namanya di bidang seni Nyanyi Nari Nari Akting Pokoknya seni lah Senang banget Nah akhirnya pernah ada satu kejadian Pulang ngaji ini masih inget banget Ada orang tuh kayak pegang kamera tuh Kang Teh Wah kesempatan masuk TV Akhirnya bergaya-gaya lah disitu kan Terus ibu bilang Kamu tuh ngapain tiap sore gaya-gaya disitu Itu orang lagi ngukur jalan Oh iya itu tampon-tampon Iya 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 Tau-tau-tau Jadi narsisnya tuh dari kecil Sampailah di usia 13 tahun Itu Oki udah jadi MC pada saat itu MC macam-macam MC Bayu Sehat MC Festival Band MC Getering Perusahaan Jadi MC segala macam jenis Nah itu masih di batal Nah iya Nah itu latihan public speakingnya disitu Dari usia 13 tahun itu Pantesan jago Udah mau ngasai Udah enak banget Pada saat jadi mode Ataupun MC atau segala macam Waktu itu mohon maaf Belum sempat berhijab ya Belum berjilbab Karena memang tadi itu Bahwa background keluarga tuh umum Bukan dari dunia pesantren Jadi kita gak pake jilbab Tapi yang namanya sholat lima waktu Ngaji itu harus Apapun yang terjadi Makanya orang-orang sempat nih Orang kok bajunya begitu kekamu sholat gitu Tapi itu yang ngejaga banget sih teh kan Jadi sholat itu yang ngejaga banget Mengarahkan hidup kita tuh Insya Allah ya Dijaga oleh Allah gitu Apa sebetulnya Tapi hidayah ini biasanya suka ada Biasanya suka ada transisi apa Yang membuat seseorang bisa hijrah Atau bisa berubah Atau punya keinginan Untuk bisa lebih baik Oke pakai jilbab Usia 16 tahun Biasanya orang itu Mulai berubah dalam hidupnya Karena banyak hal Ada karena dia terlalu bahagia Kok gini-gini aja ya hidup Kayaknya kok hampa Ada dia berubah karena itu Ada karena ajakan temen Ikut-ikutan temen Pergaulan Ada Ada karena dia memang belajar Sehingga dia berubah Ada karena Ada kejadian sedih dalam hidupnya Yang buat dia berubah Nah oke golongan orang yang Ada kejadian sedih dalam hidup Pada saat itu Ibu itu Dikatakan oleh dokter Menderita autoimun Pemfigus vulgaris Yang kulit seluruhnya melepuh Seperti orang habis terbakar Jadi kalau kita pakai baju Ibu pakai baju Bajunya dilepas Kulitnya terangkat juga Ya Allah Kalau tidur di sepre Yang bangunnya Ya nempel di sepre kulitnya Jadi itu penyakit yang Luar biasa sih Oke harus cerita 16 tahun Oke pindah ke Jakarta Sendirian Karena ingin mengejar cita-cita Menjadi seorang artis Pada saat itu Namun 6 bulan di Jakarta Pada saat Oke usia 16 tahun Pada saat itu Ibu sakit Sehingga ibu harus Dibawa ke Jakarta Dan oke merawat ibu Di Jakarta Papah bersama adik-adik Di Batam Nah Berbulan-bulan Lamanya ibu Di rumah sakit Kami menyaksikan Berbagai macam kematian Di rumah sakit Jadi tiba-tiba Pasien depan Sakratul maut Pasien sebelah kiri Udah gak ada Jadi Itu titik balik Dalam kehidupan Yang harus berubah Harus menjadi lebih baik Setiap hari Nangisnya di musola Di lantai atas rumah sakit Karena gak boleh nangis Depan orang tua Yang sakit Gak boleh Kita harus kuat Pura-pura kuat Jadi Menangis pada Allah Dan mengatakan Ya Allah Saya gak mau apa-apa Saya cuma mau Doa saya didengar oleh Supaya ibu saya sembuh Ya Allah Maka apa caranya Oh Oke Remaja berpikir Menjadi perempuan yang soleha itu Insya Allah Doanya didengar oleh Allah Yang ibu bisa sembuh Jadi di rumah sakit Itulah pakai jilbab Luar biasa Biar kita tahu Yang luar biasa Apa lagi nanti Dan mana-mana Tetap di E-Tokyo with BHS Oke masih di E-Tokyo with BHS Mana perasanya Ketika dipilih oleh Allah Untuk bisa hijrah Namanya manusia Pasti di awal-awal hijrah Bahkan sampai seterusnya Pasti tidak mudah Dalam menjalankan keistikamahan Pada saat itu Oke di rumah sakit Pakai jilbab Oke lupa Waktu itu ke Jakarta Ada ikut ratusan casting Karena ingin jadi artis Kan pada saat itu Allah gak kasih Gak pakai jilbab pada saat itu Berjuang ke sana kemari Allah gak kasih sama sekali Giliran pakai jilbab Baru sehari pakai jilbab Di rumah sakit Tiba-tiba ditelepon Oke udah gak perlu casting Dapet nih Uangnya gede Perlukan uang Untuk berobat ibunya Yang di rumah sakit Terus oke bilang Iya saya perlu uangnya Karena ibu harusnya Masuk ruang isolasi Tapi gak ada uangnya Jadinya Apa gak ada uang juga Pada saat itu Jadi ibu ditaruh di Satu kamar yang Banyak sekali pasien Barang-barang Padahal ibu harus di ruang isolasi Karena orang-orang takut Pada saat itu Ngelihat penyakit yang seperti itu Kemudian aku bilang Pada orang tersebut Saya sudah pakai jilbab Kemudian orang itu mengatakan Udahlah gampang Buka aja Shooting buka Setelah shooting pakai lagi Gak bisa Oke bilang Kok gitu sih Sombong banget Belum jadi apa-apa Udah belagu Belum jadi apa-apa udah banyak permintaan Ini banyak loh yang pengen banget Peran ini Terus ibu bilang Gak bisa Saya gak bisa buka jilbab Terus dia bilang Masih ingat banget Tahun 2005 waktu itu Dengan jilbab Kamu gak pernah bisa jadi apa-apa Gitu katanya Ditutup lah Telepon itu Menangis loh Kidi Musola lagi Ya Allah Saya butuh uang Ya Allah Ibu saya harus masuk ke ruang isolasi Saya pengen banget Saya ke Jakarta Gara-gara pengen jadi artis Di depan mata Ditolak Karena pakai jilbab Baru sehari Tapi gini bilang Saya percaya padamu Ya Allah Gak mungkin ketika ada seorang hamba Yang mendekat kepadamu Engkau mengabaikan Gak mungkin Ya Allah Jadi tolong saya Tolong ibu saya Tolong kami Ya Allah Hambamu yang sedang tertatih Dalam keadaan sulit ini Enggak menuju kepadamu Ya singkat cerita Di air mata Dan bla 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 Itu semua Tiga tahun Akhirnya setelah itu Ibu masih Saat ini masih penyakit Vigus vulgaris namanya Tapi lebih baik Tapi tiga tahun setelah itu Oke masuk UI Pada saat itu Oke fokus Belajar Fokus belajar agama Udah mulai Kan udah pakai jilbab kan Tiga tahun pakai jilbab Tiba-tiba Adalah audisi film Ketika Cinta Bertas Yang novelnya Udah Oki baca Setahun yang lalu Dan Oki bilang sama Allah Setelah selesai novel itu Ya Allah Pengen banget Ya Allah Jadi wanita soleha Yang kayak di buku ini Jadikan saya wanita soleha Di dunia nyata Seperti di buku ini Ya Allah Siapa sangka ternyata Kata orang Yang ikut audisi itu Ada 7 ribu orang Oki gak pernah pilih Peran utama Gak pernah Karena sadar diri Peran utama itu Alim banget Soleha banget Tiba-tiba Allah takdirkan Eh Oki Stena Dewi Jadi peran utama Untuk film Ketika Cinta Bertas Yang booming Pada saat itu Tapi kan itu Maksudnya Kayak Kak Oki Ya secara dibilang baru Bener-bener memang Baru main film Dan langsung dapat Penghargaan Pendatang baru Terbaik ya Nah itu Kak Oki Sebenarnya Punya mentor gak sih Selama Kak Oki Acting Film ini ajaib sih Kang sama Teh Karena sebelum Kita syuting Kita tuh udah Dibilang Kamu-kamu semua Bukan selebriti Bentar lagi Kamu akan dikenali Oleh banyak orang Kamu-kamu itu Adalah Agenda Wah Menunjukkan Islam Kepada banyak orang Cara berbicara Kamu harus dicontoh Oleh banyak orang Cara berbusana Kamu harus menjadi Contoh terbaik Untuk banyak orang Cara Apa Perbuatanmu Semuanya harus menjadi Contoh terbaik Untuk banyak orang Kamu itu adalah Agen-agen Islam Jadi dari awal Tuh udah Mainsetnya Kita-kita ini Kan karantina tuh Udah dibentuk Kamu bukan selebriti Kamu itu adalah Orang yang dipilih oleh Allah Yang dilihat oleh orang banyak Untuk memberi contoh yang baik Begitu kata mentor-mentor kami Jadi perkataan Belasan tahun yang lalu itu Terpatri terus Dalam ingatan Sampai hari ini Itu yang membuat Pada akhirnya Oki juga bahagia Melihat teman-teman Oki yang lain Yang kalau ini Ketika cinta bertasbir Mereka masih konsisten Dan istiqamah Di jalan Jalan ini Alhamdulillah Luar biasa Coba kalau pada saat itu Tiba-tiba mau Buka hijab Hijab segala macam Mengikuti keinginan sendiri Bukan keinginan Allah Waduh Walaupun gak boleh Beranai-anai Kata Rasul Nah kalau kayak Kak Oki gitu kan Ya ibu apalagi Sakitnya juga Bukan sakit yang biasa Kalau kayak Kak Oki sendiri Maksudnya Sampai sekarang Ke ibu tuh Gimana sih Wah ibu tuh luar biasa Masya Allah Jadi Belajar ingat mati Itu dari ibu Jadi sejak kejadian ibu sakit Ibu itu adalah orang Yang paling ingat mati Jadi selalu Stand by kain kafan Di lemarinya Dan selalu pesen Ke anak-anaknya Kalau ada riski Buat rumah Bagian rumahnya Agak lapang Pintunya agak lebar Untuk keranda Supaya gak susah Ketika kerandanya Masuk atau keluar Jadi selalu Ngingetin anak-anak Akan kematian Sama juga ketika Allah Alhamdulillah Memberikan nikmat lagi Anak Oki yang keempat ini Anak Oki yang keempat Sekarang usilnya 5 bulan Ketika dia lahir Dia dinicu 2 minggu Dan dia ada Kelayanan genetik Namanya manusia Biasa seorang ibu Baru lahiran Ketahu anaknya Punya kelayanan genetik Itu nangis Di rumah sakit Tapi ibu Lagi-lagi Ibu yang ingetin Oki Ibu tuh sakit 2005 Yang kita nangis Nangis banget Sekeluarga Itu tahun 2005 Setelah 2005 Kita happy Terus Sampai tahun 2021 Terus sekarang Yang Allah kasih lagi Ini Ya udah terima aja Jalanin aja Begitulah kehidupan Kadang ada tawa Kadang ada tangis Kadang ada senang Kadang ada sedih Ya begitulah Nanti setelah episode kesedihan Insya Allah Ada lagi hikmahnya Sama seperti kejadian ibu Begitu Jadi ibu itu sumber kekuatan Sumber inspirasi Oke belajar sabar Belajar tawakal kepada Allah Belajar khusnuzun Terus sangka baik Pada takdir Allah Nah itu Ibu Sedih kan Ya begitu ya Aku kalau bahas orang tua Seru Iya sedih tau Ada yang mau disampaikan gak Buat ibu Untuk ibu Doain aja sih Karena Ya semua anak Sangat takut kalau Ibu berucap sesuatu Jadi Minta kepada ibu Untuk terus mendoakan Oki Amin Mendoakan adik-adik Supaya Bisa terus taat Bakti sama orang tua Bisa terus Sabar dan syukur Dalam menghadapi Semua episode kehidupan ini Insya Allah Sedih Sedih Nangis-nangisnya udah kemarin Soalnya udah sekarang Iya Kebetulan ibu saya juga lagi sakit Oh ya Allah Sakit apa? Baru pulang Dari Garut Baru jemput Lagi sakit Lagi manjanya Jadi mudah-mudahan Obrolan barusan bisa Sedih Sedih Udah tinggal Iya jadi banjir Gak bisa berhenti Ya ampun Jangan dikeluasam dong Aku walu Oke Oke kalau gitu Biar nanti kita coba Keringin dulu air matanya Kita ngambilkan nebo Jangan kemana-mana Tetap di Italkshow With BHS Oke masih di Italkshow With BHS Tadi Wika nangisnya luar biasa Mungkin bukan cuma aku ya Kalau semua anak Juga kalau sampai sekarang Mama sakit pasti juga sedih kan Iya sih emang Soalnya apalagi kayak aku kan Ya dari kecil Kinemenin tuh mama Tenang kita Tepat Kinemenin mama Jadi kayaknya kalau misalkan Denger selalu denger cerita Temen-temen gitu Atau orang-orang yang aku kenal Tentang kedekatan sama orang tuanya Gimana orang tuanya berjuang Gimana anak-anaknya Memperjuangkan Orang tuanya Aku tuh terharu Karena soalnya kayak aku sendiri Ya aku Apapun aku lakukan gitu Untuk Supaya orang tua aku Mama aku Hidupnya lebih baik Jadi Ya gitu lah pokoknya Inilah bukti bahwa Alhamdulillah Sampai sekarang Masih banyak anak yang Memperhatikan orang tua Dan masih banyak orang tuanya Memperhatikan anaknya Mungkin seperti apa yang terjadi Sama Sulaiman ya Iya Jadi ini bentuk kasih sayang Allah kepada Oke ingat soalnya Kisahnya Nabi Ayyub AS Jadi ketika dapat Sulaiman Dan Allah anugerahi Alhamdulillah Kelainan genetiknya Oke ingat kisah Nabi Ayyub AS Nabi Ayyub AS itu bahagia Terus Tiba-tiba Allah kasih Penyakit kulit Allah kasih anak-anaknya Meninggal dunia Kaumnya meninggalkan Hartanya habis Kata Nabi Ayyub AS Ya Allah saya sakit Ya Allah Tapi saya tahu Ya Allah Engkau maha pengasih Penyayang Dari semua penyayang Jadi dari kisah Nabi Ayyub Itu jadi belajar Tapi Oke belajar Karena di Nicu itu kan Juga melihat teman-teman Bayi-bayi yang lain Sampai akhirnya sekarang Buat di Youtube Oke itu pejuang Nicu Jadi Oke mengumpulkan teman-teman Yang punya anak lainan genetik Tujuannya Pertama adalah Untuk saling menguatkan Penguatan itu penting banget loh Oke ketika sedih Dikuatkan sama netizen Itu penting banget loh Kemudian tujuan kedua Edukasi Bahwa ada Ciptaan Allah yang seperti ini Jangan dipandang aneh-aneh gitu Ketiga untuk menggalang donasi Karena biaya rumah sakitnya Mual Banget Nicunya Obatnya Terapinya Ya Oke terharu sih Waktu itu dokter mengatakan Mungkin Ibu dipilih oleh Allah SWT Untuk satu alasan tertentu Kata dokter begitu Jadi ya mungkin Wallahu'alam gak tahu Tapi Oke belajar dari berbagai macam Ibu-ibu hebat di luar sana Keren Ibu-ibu yang punya anak-anak spesial Sampai akhirnya Kak Oke juga memutuskan Untuk berdakwa itu Gimana sih Kak ceritanya? Nah itu ceritanya gara-gara Jilbab panjang ini Kan menarik perhatian tuh Awal-awal kemunculan Jadi orang tanya Kenapa pakai jilbab begitu? Nah akhirnya Karena banyak banget yang banyak Udah deh Oke nulis buku Nulis buku satu, dua, tiga Akhirnya sekian buku Dari nulis buku Pada akhirnya bedah buku kan Kemana-mana Untuk bedah buku Akhirnya keliling tuh Kelapangan tuh Dari Sabang sampai Moraki Untuk bedah buku Yang isinya adalah Betapa nikmatnya Kalau kita berdekatan dengan Allah SWT Singkat cerita 2014 Ada salah satu stasiun TV Yang minta Oke untuk ngomong Lima menit aja Ngomong apa? Terserah deh apa aja Ternyata Mereka senang Akhirnya dari situ Teruslah setiap hari Nah disitu tuh Ya mungkin orang lain gak tau Bener-bener belajarnya tuh luar biasa Sehari tuh lima jam Belajar Belajar Betul-betul belajar Nah kalau untuk materi sendiri Kak Oke memang dari Kak Oke sendiri Atau misalkan kayak Dipinta materi ini Kak Oke pelajarin Pertama tentu harus ada guru ya Kita gak bisa belajar tanpa ada guru Jadi Oke belum pernah cerita sama siapapun Jadi dua tahun pertama Oke dakwah di TV Itu tiap hari dipantengin sama guru Jadi Jadi nanya sama guru Dan setelah itu Ketika selesai cerama Kan satu jam ya Lainnya Kadang satu setengah jam lah Setelah selesai cerama Ditelepon Tadi revisinya begini Begini Perbaikannya ini Jadi dua tahun tuh dipantau Sampai akhirnya udah bisa lepas Udah bisa jalan sendiri Akhirnya dilepas Terus pesan-pesan Oke nih buat Anak-anak Para kaum wanita kali ya Dari ibu Akhirnya Oke belajar bahwa Gak ada nasihat terbaik Selain Kematian Kita harus Membicarakan itu Bayangkan kalau dokter Mengatakan umur kita nih Sampai berapa jam lagi Kita pasti Gak akan Menyanyakan waktu kita Yang beberapa jam itu Untuk Kembali kepada Allah Pasti kalau beberapa jam lagi Kita tahu umur kita beberapa jam lagi Solatnya betul Baca Qurannya rajin Mau konflik sama orang Males Kalau ada hutang Udah lah Udah-udah Divebasin hutangnya Misalnya gitu ya Mau konflik sama orang gitu Maunya ibadah Maunya baik sama orang Maunya Mati ketemu sama Allah Dalam keadaan Dalam keadaan Dipanggil Pengennya itu dipanggil Dipanggil dengan kalimat Wahai jiwa-jiwa yang tenang Kembalilah kepada Allah Dengan hati yang ridha Dan diridai oleh Allah Masuklah ke dalam golongan hamba Allah Masuklah ke dalam syurga Allah Kita kan ingin ending kehidupan kita begitu Jadi Orang sukses adalah Orang yang hidupnya penuh manfaat Kepada orang lain Dan juga matinya husnul khatiwah Matinya dalam keadaan baik Koki Lanjutin lagi ngobrolnya boleh gak Om aku mau ngobrol lagi Mau banyak aku tanyain Tapi gak mau disini Mau berdua aja boleh gak Ya tapi jangan Jangan ngerayu apa yang om kasih nih Oh iya Terima kasih Terima kasih Dan banyak manfaat yang dirasakan Kami semuanya Ya juj ya setuju gak Siap setuju ya Tetap di Talkshow with BHS Ya tetap di Talkshow with BHS Tadi tuh Ika gimana udah ngobrol sama Oki Iya tadi aku banyak banget ngobrol sama ke Oki Banyak yang aku tanya-tanya sama ke Oki Dan banyak banget dapet ilmu baru om Tapi aku masih pengen lagi dapet ilmu-limu lain yang mungkin juga masih ada lagi gitu om yang bisa Masih ada Kita langsung panggilkan Al-Ustadz Das Ad Latif Pak Ustadz Pak Ustadz Agak kareba Ustadz Agak kareba ya Pak Ustadz Agak karebata Agak karebata Agak karebata Ustadz Jadi kalau dengar bahasa Ustadz pasti itu dari Indonesia Timur Kalau di Jawa Sumatera kan Ustadz Saya ini banyak yang senang dengar dakwa saya karena logat ujung pandang Kok om bisa tiba-tiba ngomong Agak karebata Jadi saya sempat makan pakai barongko Ah barongko Gue khas orang Sulawesi ketika bikin penganten atau acara-acara pesta namanya barongko Barongko itu singkatan dari barangku matolodoko Bahasa bugis artinya barang saya itu yang saya bungkus seperti apa yang saya sajikan Apa yang ada saya di dapur itu yang saya berikan Nah itu filosofinya Sebetulnya dalam Islam hal itu juga yang harus disampaikan Apa yang ada di hati kita kita keluarkan secara jujur Kalau lawan dari itu kan munafik Lain yang digomongin lain yang ditampilkan Itu Islam seperti itu yang disebut biasa Yang banyak ketika mau pilkada Kenapa itu Pak Ustadz Islam pencitraan Padahal Allah katakan dalam Al-Quran Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah Secara benar Secara total Jangan Islam ketika pilkada Selesai dicoblos hilang dia di masjid Nah itu yang budaya munafik Kalau Pak Ustadz ini Seramanya itu santai Tapi juga apa ya Jenaka lugas gitu Pak Ustadz Jujur Nah kita punya nih video-videonya nih Pak Ustadz Saya security Tapi benar sih Kalau aku ya Pak Ustadz serama itu memang masuk gitu Malah di medsos itu kan saya juga sering dibully Dibilangin Ustadz stand up Ustadz ini bukan Ustadz ini pelawa Bagi saya tidak ada masalah Saya Alhamdulillah belajar S1, S2, S3 Sampai dokter dan saya pengajar ilmu komunikasi di UNHAS Saya dosen Dan orang berbicara Itu kan ingin menyampaikan pesan Tujuannya kan ada tiga Satu mengubah pengetahuan Dari tidak tahu menjadi tahu Gimana hukumnya rokok? Kita jelaskan Kasih argumentasi Ini loh ini data-datanya Sudah itu Yang kedua Mengubah sikap Sikap itu hanya dua Saya setuju dengan pencerama itu Saya tidak setuju Yang ketiga ini yang paling diharapkan Mengubah perilaku Saya nih jelaskan Dari A sampai Z Soal rokok Gimana diharapkan Kenapa ini Saya jelaskan Kasih ayat Kasih data Orang dua kan Ah perokok Ah Salah itu Pak Ustadz Tidak setuju saya Itu sikap pertama Dia tolak Sikap kedua Oh dia perokok Dia baru sadar Oh ini loh dampaknya rupanya Saya sampai kasih lihat yang di lubang lehernya Akhirnya dia Yang tadinya Merokok Akhirnya dia bilang Wah bahaya kalau begini Dan akhirnya yang ketiga Dia berhenti Itulah tujuan akhir Jadi ketika saya dakwa Tidak mungkin Dari pertama saya cerama Sampai menit ke enam puluh Kalau saya satu jam Dari A sampai Z Saya akan jelaskan secara serius Dan orang akan Mau melaksanakan semua Tidak Dalam saya berdakwa Satu jam Empat puluh menit Buat mereka senang Seperti Mbak katakan tadi Saya senang Ustadz Ada ketawa-ketawa Paling tidak dia sudah mulai senang Dan subhanallah Dengan izin Allah Pendengar dakwa saya itu Coba lihat komentar-komentar Di channel Youtube saya Di Instagram Di Facebook Ustadz saya non muslim Saya Chinese Saya Katolik Saya Hindu Tapi saya senang betul Dengar cerama Ustadz Alhamdulillah Sampai detik ini Sudah enam orang Anak muda milenial Masuk Islam Gara-gara Dengar dakwa saya Jadi kalau ada orang Yang katakan saya pelawak Biarin Yang penting Dia mau dengar dakwa saya Saya memang dalam dakwa Jarang sekali memakai Hadis dan ayat Tapi saya Menerjamahkan hadis dan ayat itu Dalam kehidupan sehari-hari Sehingga Banyak yang berkomentar Saya senang Ustadz ceramanya Kenapa dia kehidupan sehari-hari Dibahas Dan setiap metode itu Pasti ada pro kontra Jangankan saya yang masih banyak dosa Masih cinta dunia Rasulullah Betul Manusia paling mulia Apa enggak ada lawan Bukan lagi dibully Diusir dari kampung halamannya Diperangi pak Ini ada video Pak Ustadz juga nih Yang lagi viral nih Kotor bantal Tapi emang siapa sih Pak Ustadz Menitia hari kiamat Makanya saya bingung juga Seenak-enaknya gampang Padahal dalam Islam itu Berikan dia Berita gembira Ya Jangan ditakut-takuti Ya Ibaratnya Bahasa para kita di dunia dakwa Janji surga Ancam neraka Tapi janji surga hanya tiga kali Ancamnya sekali Agama Islam ini Agama Agama yang asik Menyenangkan Jangan neraka aja Terus dicerita Memang enak kita hidup ini Saya bilang sama Teman-temanmu balik Coba lihat kasihan itu Pegawai-pegawai negeri Gajinya seadanya Di kantor Di marah-marah Sama kepala dinasnya Sampai di rumah Dimaki-maki sama istrinya Di warung kopi Dikejar tagihan Kita masuk masjid Dengan harapan Mudah-mudahan dalam masjid Dapat pencerahan Sampai di masjid Dimaki-maki juga Diancam terus neraka Waduh apa enaknya kita ini ya Jadi Da'wah itu Harus membuat orang senang Paling tidak Bagi prinsip saya Paling tidak Bagaimana orang Mau dulu deh dengar da'wah Kan komunikasi Itu Bagaimana dulu orang Mau senang Dengan apa yang kita sampaikan Tahap berikutnya Yakinkan Tahap berikutnya Buat dia setuju Tahap berikutnya Bagaimana dia Bisa mengamalkan Karena da'wah itu Bukan seperti Tukang sulap Sin salabim selesai Kita pulang Pak Ustadz kan sampai Dinobatkan menjadi Duta Moderasi Agama Tapi Nanti kita bahasin nanti aja ya Jangan kemana-mana Kita akan ketemu lagi Di E-Talk Show with BHS Kita masih tetap di E-Talk Show with BHS Kita moderasi agama Nah itu Pak Ustadz menanggapi hal itu Gimana Jadi Itu Penghargaan dari Negara melalui Menteri Agama Moderasi itu artinya Identik dengan Beragamanya ini Tidak ke kanan Tidak ke kiri Dia netral Dia ada di tengah-tengah Saya tidak senang Menggunakan kalimat Toleran dan intoleran Karena Dua kata ini Toleran dan intoleran Sepertinya Untuk sekarang ini Lebih cenderung Menjadi bahasa politik Betul Bahwa Ada Kelompok ini Intoleran Kelompok ini Toleran Itu seperti itu Jadi Saya ketika ketemu Dengan menteri agama Ketemu dengan Pejabat termasuk Pak Kapolri Saya sampaikan bahwa Sebaiknya Kata toleran dan intoleran Kita Kurangi penggunaannya Kalau bisa dihilangkan Kita lebih baik Menggunakan kata Moderasi beragama Islam yang baik itu Dia pantang Mencari musuh Jadi Kalau ada orang Mengaku Paham agamanya baik Tapi Di sekelilingnya Tidak ada yang senang Oh saya tidak yakin Dia beragama dengan baik Karena orang baik itu Sesungguhnya Bukan orang yang hitam Jidatnya gara-gara sholat Tahajudnya tiap malam Senin kamis lancar Bahkan Nabi Daud pun Puasanya diikuti Bukan itu saja Ngapain dia baik Hablu minallahnya Ibadah mahdanya Kepada Allah baik Tapi depan rumahnya Musuhan gara-gara got Samping rumah kanannya Musuhan gara-gara Janda bolong Samping kirinya Musuhan gara-gara parkir Belakang musuhan Gara-gara binatang ternaknya Orang seperti ini Meskipun hitam jidatnya Gara-gara sholat Bukanlah dia orang baik Karena kata Nabi Sebaik-baik manusia Dantar kalian Yang paling banyak manfaatnya Buat orang lain Maka Jadi berdakwa itu Pendakwa itu juga harus Menjadi manfaat Dakwa kita Jangan sampai Dakwa yang kita sampaikan Itu adalah Dakwa yang menghasut Dakwa yang menimbulkan Kecemasan Maka karena Dakwa saya dinilai Oleh pemerintah Melalui menteri agama Bahwa dakwa saya ini Betul-betul Menjadikan Islam sebagai Rahmatan ila alamin Sehingga saya Dinormatkan sebagai Duta moderasi beragama Sama seperti Bagaimana kita Menyikapi Kenyataan Pada saat selesai dakwa Dikasih amplop Ternyata Isinya sesunan acara Itu juga kan harus Oh itu sering saya laki Apalagi kalau remadan Yang MC kan selalu Ngasih amplop Yang MC Buru-burulah Karena ustadznya Tidak tinggal taraweh Karena masih Buru cara lagi Mau ceramah lagi Buru-buru ustadznya Diburu-buru Ustad Yang paling saya tidak senang Itu kalau disembunyi-sembunyi Ini bukan uang korupsi Terang-terangan saja Sudah sampai Pas sudah sampai di rumah Kasih istri Eh susunan acara Terang Kena prank Kena prank Kalau saya takut Kang Diki Kenapa? Misalnya amplop Ustad ketuker Sampai amplopnya anak Ustad band Soalnya pas dibuka Isinya lirik lagu Sampai rumah nyanyi dong Tapi ini yang luar biasa Wika diam-diam punya Potol Pak Ustad Waktumu Nah itu dia Pak Ustad Pak Ustad ternyata Sebelum jadi pendakwah Memang Pak Ustad tuh gaul banget ya Pak Ustad Ini aku punya potol-potolnya nih Nanti Pak Ustad dilaksih Potol-potol-potolnya ya Ini dia nih Tuh Yang mana tuh Pak Ustad Pak Ustad yang mana? Saya yang sebelah paling kanan Zaman dahulu kalah Oh ini Ini trofi saya yang pertama Ini umur berapa? Saya kuliah ini Jadi waktu itu Ada lomba Pidato HIPH Di Makassar Alhamdulillah saya juara satu Jadi dulu dari SMA Sampai kuliah Memang saya sering ikut lomba Pidato Oh ini saya masuk kuliah Ini umur berapa Pak Ustad Kuliah ini Mungkin usia-usia saya 20 tahun atau 19 tahun disini Kayak kapur catatan si Boy Pak Ustad ya Nah saya contoh memang waktu itu Ada namanya majalah kapur Boy itu Ini kayak mana-mana majalah Bener-bener Saya tidak pernah cita-cita jadimu balik Cita-cita saya dulu dua Satu Mau jadi dokter Tiga kali ikut SMPTN Waktu itu tidak lulus Tiga kali Saya tidak lulus-lulus Tapi Alhamdulillah saya jadi Dokter Tapi bukan dokter fisik Tapi dokter jiwa Orang yang sakit Orang yang stres Itu yang saya obati Yang selingkuh Yang saya obati Yang istrinya kurang ajar Suaminya kurang ajar Disini saya obat Kemudian yang kedua Saya waktu itu cita-cita jadi penerbang Akabri Saya daftar akabri Tidak lulus Saya malah lulus jadi Ustad Teman saya lulus Waktu itu polisi Sekarang dia satu bunga Kompol Dia reserse Pakai barit merah Saya lulus Jadi Ustad pakai barit putih Tapi Alhamdulillah dengan barit putih yang saya pakai Mulai barit hitam sampai barit merah Saya cerah maikus Oh iya Allah kasihan terbaik ya Dan orang pasti nggak nyangka Kalau Pak Ustad ini dulunya Bahkan pernah jadi loper koran Saya waktu kecil Bukan kecil Kuliah dan SMA Saya pernah jadi loper koran Pakai sepeda BMX Di Makassar Nah dicuri lagi saya punya sepeda Kurang ajar sampai sekarang saya belum tahu siapa yang curi Kemudian saya pernah jadi cleaning service Membersihkan toilet travel paling terkenal waktu itu Saya tidak minta digaji Saya cuma bilang kalau bisa ada undian umroh Kasih masuk nama saya supaya saya bisa umroh gratis Sampai tutup nggak dapat-dapat Tapi Alhamdulillah sekarang punya travel sendiri Bisa umroh dan haji kapan saja Bahkan mengumrohkan orang Yang membuat Pak Ustad akhirnya berpikir untuk da'wah Ada nggak orang yang mendorong? Ah Senuddin Emset Jadi waktu itu saya masih sekolah Itu kalau datang ke Makassar Senuddin Emset, Manarul Hidayah, Iskandar Eski Kagum betul saya Saya bilang enak betul jadi Ustad Dikawal, dimuliakan Semua orang nonton satu lapangan Saya jadi mau balik Itu kan betul-betul Allah yang ngatur Jadi waktu itu saya kuliah S2 Tiba-tiba ada Ustad yang berhalangan hadir Di masjid tempat saya, Ramadzah Masjid Saya diminta Eh dah saat kau ganti Saya bilang saya bukan pencerama om Saya cuma jago pidato Karena saya selalu ikut lomba pidato Dan alhamdulillah selalu menang Saya hafal lah itu ceramanya Senuddin Emset Judulnya Identitas Umat Islam Inilah ceramah saya yang saya hafal Saya contoh betul dengan kalimat-kalimat Senuddin Emset Lalu itu saya sampaikan Eh ternyata orang senang di Makassar Ya awalnya jadi Ustad cadangan gitu ya Pak Ustad Mulailah saya dipanggil Ustad Dan saya rasa dapat honor Wih enak ini 30 menit Kasih ketawa orang cerawai Dapat 70 ribu 100 ribu Sementara lo per koran satu bulan Dapat 70 ribu Satu bulan ini Satu bulan Akhirnya saya terbiasa dipanggil Ustad Mulailah saya jaga diri Jaga diri itu dengan kemana-mana pakai gamis Karena kalau pakai begini Tidak mungkin saya masuk tempat biliar Tidak mungkin saya masuk karoke Menahan diri Saudaraku yang menyaksikan acara ini Apapun profesimu Silahkan gunakan untuk amar ma'ruf Mudah-mudahan Amin Pertemuan ini bisa memberikan keberuntungan Banyak buat kita Amin Amin Jangan lupa kita akan kembali lagi Di minggu depan Tapi sebelumnya saya mau kasihin dulu ini Buat Pak Ustad Jajok Allah Terima kasih Kami yang harusnya berterima kasih Ini sarung yang luar biasa Ustad terima kasih Dan buat teman-teman Jangan lupa Kita akan terbiasa lagi minggu depan Di Italk Show with BH Selamat malam